Intro Oke, hai teman-teman Di video kali ini saya akan kasih info Cara buka momen romantis bareng istri Atau cara mendapatkan momen romantis Barang istri ya teman-teman Nah, banyak yang belum tahu caranya Jadi saya akan buatkan tutorial lengkapnya ya, oke? Nah, untuk membuka momen romantis bareng istri Kalian itu pertama-tama Memerlukan yang namanya tempat penitipan anak Yang akan tersedia di area 6 nih teman-teman Nah, kalau kalian sudah bangun tempat penitipan anak Nah, disini kalian itu bisa dapat hint teman-teman ya Nah, kita coba tanyai dulu ke pekerja daikernya Kasih tahu ya, kalau kamu perlu bantuan kami Untuk mengurus anak petugas kami Juga menerima panggilan ke rumah loh Kata si pekerja daikernya Nah, disini Sesudah percakapan ini ada ini Kamu akan memerlukan bantuan babysitter Untuk menjaga anak Oh, di beberapa misi dan cerita Tetapi hal ini akan terjadi secara otomatis Nah, ini maksudnya Misi dan cerita ini itu adalah momen romantis ya teman-teman Oke? Dan ini itu akan terjadi secara otomatis nih Contohnya nih Si Isma nih ya Hatinya udah mau 6 nih ya Tinggal 1 kali kasih hadiah lagi Itu bakal jadi hati 6 nih teman-teman Nah, disini ada hintnya Ini hint ini akan kebuka Kalau kalian udah bangun tempat penitipan anak ya Nah, disini ada petunjuk Cara dapetin momen romantis hati ke 6 nih teman-teman Nah, sekarang kita akan coba kasih hadiah ke Isma ya Nah, hatinya akan menjadi 6 nih Eh, kok kamu tau si Asep ini spesial sekali Saya gak tau Oke, hatinya sekarang udah jadi 6 Aku kira aku jatuh cinta kepadamu Tapi aku sekarang makin jatuh cinta lagi Kata si Isma ya Kayak gini ya Kalau hatinya udah 6 Aku mendapatkan 16 kupon tadi ya Nah, sekarang hatinya si Isma itu udah jadi 6 Nah, disini kita itu hintnya di sore atau malam hari Kita ajak bicaranya ya Nah, disini sekarang udah sore hari Kita coba aja ngobrol si Isma nya Iya, suamiku kata si Isma Kita pencet Ngobrol dulu Oke, disitu ada menu event romantis ini teman-teman ya Kami menyewa seorang babysitter malam ini untuk membantu menjaga anak kami Nah, ini teman-teman fungsi dari tempat penitipan anak ini teman-teman Untuk menyewa babysitter untuk momen romantis sama istri kalian gitu Nah, ini nih udah ada momen romantisnya Tapi kita gak akan bahas ini Nah, sesudah kalian mendapatkan momen romantis ini Kalian bakal dapet token cinta dari istri kalian gitu ya Nah, nanti saya akan tunjukin ya Oke, disini udah habis Aku mendapatkan token cinta Nah, ini teman-teman kita dapet token cinta sehabis melihat momen romantis bersama istri gitu ya Nah, kita dapet token cinta Nah, token cinta ini itu belum ada fungsinya sampai sekarang ya teman-teman Ini itu untuk update selanjutnya Mungkin untuk apa gitu ya Kita lihat aja nanti ya Oke, segitu saja buat video kali ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton